Intro Dudung Abdurrahman Diakasatrio Peninggit itu Ditulis oleh Panjadha Nusantara kita Kaya sejarah dan karya sastra Kita misalnya punya istilah Satrio Peninggit Yang diartikan sebagai ratu adil Yang digadang-gadang akan membawa Perubahan besar di Nusantara Tentu saja perubahan dimaksud Adalah Nusantara yang gemah ripah Lohjinawi Tata tentrem Kertaraharja Tanah yang subur makmur Dengan masyarakat yang hidup Aman, damai, tertib Serta sejahtera berkecukupan Kondisi yang sangat ideal ini Hanya bisa dicapai dengan Pancasila Sebagai ideologi negara Dan Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai dasar konstitusi Tanpa itu Jangan pernah mimpi Jangan pernah berharap Bisa membawa negeri ini Ke kondisi yang aman, damai, bahagia Dengan ideologi agama misalnya Bukan asal bicara Sudah banyak contoh di seluruh dunia Dimana gerakan-gerakan politik yang memperalat agama Semua hancur Bukan hanya rencana dan upaya mereka yang hancur Namun kawasan juga luluh lantak Masyarakat kehilangan kehidupan dan masa depan Sebab kota mereka Properti mereka Sudah dibungi hanguskan Rata dengan tanah Itulah kerajaan oknum-oknum culas Biadab Yang memperalat agama Membodoh-bodohi rakyat pakai agama Demi meraih kekuasaan Di Indonesia Gerakan semacam ini pun sudah sangat terang-terangan Herannya Mereka kok tidak mau belajar dari kawasan lain yang sudah rusak oleh ISIS Al-Qaeda Taliban dan lain-lain Atau apakah dasar mereka itu memang mahluk-mahluk yang haus darah Senang menyaksikan kerusakan di muka bumi Puas melihat kerusuhan Dan bahagia memandangi pertumpahan darah Ingat Mereka itu semua membawa-bawa simbol agama Dari ujung kepala hingga kaki tubuh mereka ditutupi atribut keagamaan Mereka fasih berceramah agama Tetapi bukannya mengarahkan umat Pendengar Agar hidup sesuai dengan nilai-nilai agama Justru sebaliknya Kata yang mereka hambur-hamburkan dari mulut adalah sumpah serapah Dan kutukan terhadap siapapun yang berbeda Melawan negara dan pemerintah yang dianggap menjadi penghalang ambisi mereka untuk meraih kekuasaan Kini sudah semakin nyata sebab mereka juga tidak lagi sungkan-sungkan mengekspresikan niat jahat mereka Tes-tes yang mereka jalankan sudah dirasa cukup untuk mulai beraksi Di era SBY Selama 10 tahun mereka sangat enjoy menghina Pancasila Melecehkan NKRI Bahkan mereka tidak sungkan merendahkan tokoh-tokoh besar yang punya jasa besar untuk negeri ini Seperti Bung Karno Yang adalah pahlawan nasional Pendiri NKRI Proklamator dan Presiden pertama Republik Indonesia Hah Sementara mereka itu siapa? Apa yang telah mereka lakukan untuk Indonesia? Mereka hanya pendatang di Nusantara ini Cari untung Cari selamat Atau menyebarkan agama Sejak sosok mereka muncul ke publik Hanya provokasi dan niatan mengubah negara Membuang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mereka gaungkan Bahkan orang yang terperdaya Dan menjadi pengkhianat bagi bangsa dan negara sendiri Mereka sedang tidak sadar Atau memang bodoh seperti keledai Di ASEAN Games tahun 2018 lalu Dalam cabang sepak bola Timnas kita yang sedang kinclong dalam asuhan pelatih asal Sepanyol Luis Mila Berhadapan dengan timnas Palestina Sejumlah wanita Indonesia diberitakan dengan penuh semangat Justru membela timnas Palestina di stadion Rasanya memalukan Menyaksikan kedunguan tingkat tinggi semacam ini Belum lagi tentang sebagian warga yang penampilannya lugu Namun sok merasa pandai Dengan lagak tidak mau lagi menyanyikan lagu Indonesia Raya Atau mengikuti upacara bendera Yang lebih konyol Tentu saja yang ikut-ikutan merusak budaya Nusantara Seperti melarang pertunjukan wayang Jaipongan dan lain-lain Mereka menjadi penghenat bangsa Oknum-oknum semacam ini pasti berada dalam barisan penghinam bangsa dan negara Andai kata dulu SBY bertindak tegas dan terukur Cepat menindak oknum-oknum penghinam bangsa dan negara Tak mungkin sekarang ini situasi menjadi serunyam ini Gara-gara merasa aman di era SBY Lantas di era Jokowi pun mereka dengan santai melecehkan presiden ketujuh Republik Indonesia ini Tapi karena selama 10 tahun kita sudah terbiasa dengan itu semua Ya jadi dianggap biasa saja Hanya saja kita tidak sadar Bahwa dibalik itu mereka punya agenda besar Dengan diamnya negara atas ulah mereka yang memang sangat keterlaluan Mereka semakin jumawak Rasa percaya diri mereka semakin menebal Padahal jika mereka melakukan hal seperti itu di negeri leluhur mereka Tidak ada ampun Pasti sudah jadi perkedel Yah mereka itu memang bukan penduduk asli Nusantara Hanya pendatang Kakek moyang mereka tidak punya kontribusi apa-apa di masa perjuangan fisik Tidak merasakan penderitaan di masa pendudukan Jepang Belanda dan sebagainya Mereka hanya mengambil keuntungan dari sisi agama Sambil menakut-nakuti rakyat yang ngugu Bahwa ini salah Itu dimurkai Tuhan dan sebagainya Kini keberadaan mereka hanya menjadi duri dalam daging Yang menjadi penghalang untuk semua pekerjaan pemerintah Apapun pekerjaan pemerintah Semua salah di mata mereka Keberadaan IKN yang sudah final Bahkan diganggu hendak dibatalkan dan sebagainya Benar-benar tidak sehat lagi Sebab mereka menghamba ke kadrun-kadrun dari gurun itu Ikut merusak NKRI Presiden Jokowi sudah melakukan counter attack yang bagus sejak periode keduanya Yang membuat kadrun kepanasan dan terancam Tapi mereka terus beraksi Sambil mencoba memancing-mancing Artinya Mereka ini akan tetap menjadi ancaman di masa depan Terlebih setelah Jokowi lengser pada Oktober 2024 nanti Lalu siapakah yang dinilai bisa melanjutkan counter attack Jokowi itu? Jika melihat sosok-sosok yang ditampilkan survei Rasanya tidak ada satupun yang bisa diandalkan Salah-salah kita bisa malah memberikan tempat bagi Oknum yang adalah saudara mereka sendiri Sesama kadal gurun Padahal saat inilah Momen yang sangat tepat untuk menghapuskan keberadaan mereka dari bumi nusantara ini Yang cuma mengganggu Jokowi sudah membuka jalan untuk memberangus mereka Tinggal dilanjutkan Tapi pertanyaannya Oleh siapa? Tentu yang sudah memperlihatkan ketegasan terhadap mereka Siapa dia? Dialah didung Abdul Rahman Yang kini menjadi kasat Menilik usia Beliau akan pensiun tahun 2023 dari dinas kemiliteran Kecil kemungkinan menduduki jabatan lebih tinggi lagi Apakah setelah menjadi pernawirawan ada parpol yang mengusungnya untuk 2024? Sebab sesungguhnya Sosok semacam beliolah yang dibutuhkan saat ini Untuk menyelamatkan NKRI dari kadrun Begitulah dari Kura-Kura Bagaimana menurut Anda? Artikel ini dilansir dari suwet.com Terima kasih telah menonton!